Rencana Pembelajaran Semester Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah ini membahas konsep dasar-dasar K3 pekerjaan konstruksi yang meliputi K3 pekerjaan tanah K3 pekerjaan struktur K3 pekerjaan pembongkaran K3 pekerjaan konstruksi baja K3 angkat dan angkut K3 penanggulangan kebakaran K3 listrik Kesehatan kerja Investigasi kesilakaan kerja Manajemen risiko K3 dan penilaian risiko Tugas Ada dua tugas utama yang harus dikerjakan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dalam satu semester Yaitu 1. Observasi pelaksanaan K3 pada bangunan di sekitar UNJ 2. Observasi proyek untuk melaksanakan praktik penilaian risiko pada dunia kerja industri konstruksi Penilaian Ada beberapa metode penilaian Yaitu Tes tulis atau UTS dan UAS Kemudian penilaian produk atau hasil resume dan makalah Dan penilaian partisipasi dalam kelas atau partisipasi dalam diskusi kelas dan presentasi Proporsi penilaian Tugas 1 sebesar 20% Tugas 2 sebesar 20% UTS sebesar 30% Dan UAS sebesar 30% Kriteria penilaian 1. Mengikuti UTS dan UAS 2. Semua tugas terpenuhi Dalam acuan penilaian Nilai terendah ada pada tingkat penguasaan pada rentan 56 sampai dengan 60 Yang dilambangkan dengan huruf C atau angka 2.0 Tata tertib 1. Hadir dalam perkulian tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan 2. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkulian 3. Hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan 4. Toleransi keterlambatan 10 menit 5. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat perkulian 5. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat perkulian Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!